Halo, kita jalan-jalan lagi yuk dari stasiun Cepu. Ini jam 5 subuh, kita akan naik kreator bulan raja ya, menuju ke Sumarang. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini, subscribe ya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman, biar makin kreatif. Makasih sebelumnya ya. Nah, selama perjalanan kita bisa menikmati banyak hal di sini. Oke, perjalanan butuh waktu 2,5 jam sebelum kita sampai ke stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang adalah salah satu stasiun yang saya suka karena arsitekturnya. Keren pokoknya, lapar ya. Kita coba yuk kuliner yang ada di Karpri Day, Semarang. Ini salah satu favorit saya. Dan kita akan ke Lawang Sewo. Kita akan hantri, terus kita merasakan aroma mistis di sini. Ih, pokoknya seru deh. Subscribe ya. Matar semua. Ini jam 5 sobat. Nah, kita mau kemana nih? Ke Semarang. Kita ada di stasiun Cepu. Oh iya, buat teman-teman yang belum sholat, bisa sholat di Musola stasiun ya. Ada di depan sebelah kanan. Sekarang kita naik dulu nih di kereta api bulu raja ya, Cepu, Semarang. Kita lihat dulu yuk, gimana kondisi kamar kecilnya. Wah, kereta ekonomi ASI sekarang ini udah kayak kereta eksekutif ya. Bersih. Tuh, dia tuh dalamnya. Dan full musik. Nyaman pokoknya. Kita estimasi sampingnya jam 7.18. Kita akan menembus embun pagi dengan menikmati keindahan alam Indonesia. Kereta bulu raja ya ini merupakan kereta yang paling pagi. Jadi dia berangkat jam 5 sobat. Terus kalau misalnya kita ke siangan jam 8, kita bisa naik kereta Maharani. Tapi kursinya 32, agak kurangnya mana. Terus kalau ada siangan, ada namanya kereta Ambarawa Express jam 3. Itu harga tiketnya 75 ribu. Tapi waktu tempunya lebih cepat. Nah, ini yang paling saya suka ketika kita berangkat itu sudah-sudah bisa melihat sunrise. Indah banget pokoknya. Ini tempat penyimpanan sementara kayu jati sebelum dimanfaatkan menjadi mebel dan lain-lain oleh masyarakat. Kita akan melewati beberapa stasiunnya. Ada Radu Belatung, Doklang, Kradenan, Jambon, Ngrombo. Lalu sampai deh di Semarang Tawang. Dan stasiun akhirnya adalah Semarang Poncol. Ini kita jemput para penumpang dulu ya. Di mana? Stasiun Kradenan. Di sini juga, kalau mau nge-charge, aman tingginya. Nah, kalau udah sampai sini artinya udah mau sampai ke stasiun Semarang Poncol. Nah, di sini kita akan disambut dengan alunan khas Gambang Semarang. Oke, akhirnya kita sampai di stasiun Semarang Tawang. Kita akan melihat arsitektur Hindia Belanda di jaman dulu dipadukan dengan keramahan Jawa. Nah, ini merupakan kolam retensi nih. Kalau misalnya pernah denger lagu Semarang kali ini Banjar oleh Waljinah, ya ini disebut polder kalau di Semarang. Kita naik angkutan online dulu ya. Kita mau jalan-jalan. Kemana? Yeay, kenapa lagi ada di Kaloyang Semarang. Kalau misalnya jalan-jalan, kita akan milih makan yang bisa mengganjal perut nih. Kayak brunch gitu sebelum makan siang. Nah, saya milih ini nih. Ada takoyaki, okonomiyaki, ada juga cipi bakar, ada juga kokus. Harganya juga standar sih, 15-15. Kita sekarang lagi ada di kawasan jagar budaya ke Pemuda Semarang. Ini merupakan saksi sejarah pertumbuhan 5 hari Pemuda Semarang. Lawang Sewu juga merupakan salah satu saksi sejarah dan masuk ke 102 bangunan jagar budaya yang ada di Semarang. Kita bayar dulu ya di tiket. Kita sekarang ada di Lawang Sewu Semarang. Ini ada tiketnya. Satu orang 10 ribu. Kita lihat lagi toiletnya. Saya paling senang melihat kondisi kamar kecil di suatu tempat yang saya kunjungi. Karena bagi saya, ya itu hal yang penting sih. Sekarang kita lihat yuk ada apa di Lawang Sewu. Ini ada proses penawitan kayu. Karena di Jawa Tengah itu terkenal kayu jatinya, itu kualitas ekspor. Oh iya, Lawang Sewu ini awalnya merupakan kantor NISM yang dibangun tahun 1904. Lalu setelah mereka, jadi kantor kereta api. Ini salah satu spot selfie nih. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam. Kita lihat ada apa sih di Lawang Sewu. Nah, ini ada semacam galeri, galeri sejarah perkembangan kota Semarang dan juga khususnya NISM. Nah, ini peninggalan NISM ilustrasi Dewi Seri. Nah, sekarang kita naik yuk. Kayaknya rame tuh di atas. Ih, dimintain foto. Yaudah deh, kita fotohin dulu ya. Arsitektur dari Lawang Sewu ini mengadopsi arsitektur dari internasional style Hindia Belanda tahun 1910. Ini juga ada stasiun Bogor, stasiun Pasar Senen. Berbagai sejarah-sejarah perkereta apian disajikan di Lawang Sewu. Hih, serem gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Sebenarnya pintunya tuh seribu nggak? Ayo, tembak. Sebenarnya kurang dari seribu. Itu karena besar dan banyak, jadi disebut Lawang Sewu. Hih, ini juga serem nih. Mending kita naik deh. Naik dulu yuk, kita lihat ada apa di atas. Wah, pemandangannya. Nah, disini banyak spot foto yang bagus juga sih. Dan kita bisa melihat dari sudut yang lebih tinggi dan lebih luas kawasan Lawang Sewu ini. Nah, ini ada petunjuk arah nih. Hah, kayaknya puas nih. Udah keliling-keliling Lawang Sewu, kita ngadam sebentar. Oh iya, ini juga ada jasa foto ya, disini. Kalau mau foto-foto. Ada juga tanah Semarang. Kita ngasuh dulu nih, duduk sambil nunggu jemputan. Oh iya, jangan lupa subscribe biar kita bisa jalan-jalan lagi ya. Ke banyak tempat. Bye-bye.